Sejak 12 Desember 2021, Indonesia mulai membagikan vaksin pada anak berusia 6 hingga 11 tahun. Namun masyarakat dihebohkan dengan beredarnya sebuah video dengan narasi bahwa vaksin COVID-19 Sinovac yang disuntikan ke anak-anak di Indonesia belum diuji cobakan. Akun Facebook Nabila Zazkia turut mengunggah video dengan narasi tersebut pada 23 Desember 2021. Benarkah vaksin Sinovac untuk anak-anak belum diuji cobakan? Dari penelusuran kami, faktanya vaksin Sinovac sudah diuji cobakan sebelum disuntik ke anak-anak di Indonesia. Pada 1 November 2021 lalu, Badan Pengawasan Obat dan Makanan menerbitkan izin darurat penggunaan atau EUA, penggunaan vaksin Sinovac untuk anak usia 6 hingga 11 tahun. Persetujuan itu diberikan atas pertimbangan hasil penilaian aspek efikasi dan keamanan. Badan POM melaporkan, presentasi imunogenitas atau respon tubuh pada vaksin yang terdapat dalam vaksin Sinovac bagi anak usia 6 hingga 11 tahun mencapai 96 persen. Sementara angka efikasinya sama dengan uji klinis sebelumnya, yaitu 65,3 persen. Selain Indonesia, juga terdapat tiga negara lain yang menggunakan vaksin Sinovac untuk anak di bawah 12 tahun, yaitu Tiongkok, Kamboja, dan Chile. Kesimpulannya, klaim bahwa vaksin Sinovac untuk anak-anak belum diuji cobakan adalah salah. Informasi ini masuk kategori hoax jenis misleading content atau konten menyesatkan. Misleading terjadi akibat sebuah konten dibentuk dengan nuansa pelintiran untuk menyelekan seseorang maupun kelompok. Konten jenis ini dibuat secara sengaja dan diharap mampu menggiring opini sesuai dengan kehendak pembuat informasi. Terima kasih telah menonton!